Cerita novel Kaisar Penentang Langit, Selamat Menyimat dan Menikmati Bab 938 Samapi 940 Ledakan, dalam sekejap, kedua kekuatan itu saling membombardir, meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Daoyun Lin Yan, kekuatan reinkarnasi, kekuatan menentang alam, dan kekuatan lainnya semuanya terkondensasi di dalamnya. Dan kunyun juga meledakan energi iblis kuno. Setelah suara gemuruh, kehampaan meledak, dan angin serta awan melonjak ke segala arah. Ekspresi pohon kuno Sen Yi San dan Suan Lei memadat, dan mereka tidak berani memalingkan muka. Boom, akhirnya, saat suara lain terdengar, semuanya terlihat jelas di depan mata mereka. Mereka melihat bahwa dalam duel seperti itu, kekuatan spiritual Lin Yan benar-benar menyebarkan semua energi iblis kunyun. Bang, kekuatan spiritual jatuh ke tubuhnya, menyebabkan tubuh kunyun langsung bergetar. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku, benar-benar tersesat. Tubuh Tao Kunyun tiba-tiba menjadi sedikit redup, dan sebagian besar energi iblis menghilang. Dia adalah tubuh setengah kaisar Tao, kuat dan kuno. Lin Yan hanyalah seorang kultifator manusia, dan dia juga berada di puncak alam abadi. Apakah begitu, dia benar-benar menerobos tembok yang sulit ditembus siapapun sejak zaman kuno? Jika aku tidak membunuhmu, aku khawatir klan iblis akan menghadapi lawan yang sulit di masa depan. Menatap Lin Yan, ekspresi kunyun tiba-tiba memadat, dan kemudian dia berteriak dengan keras, dan saat berikutnya, dia benar-benar meledak keluar dengan gelombang kemarahan. Dia ingin menghancurkan dirinya sendiri. Apakah ini seni membunuh tubuh dan menghancurkan Tao? Pohon kuno Suan Lei dan Shen Yisan terkejut pada saat yang bersamaan. Lin Yan, lari. Bahkan jika mereka tahu bahwa Lin Yan luar biasa, mereka harus berteriak. Mereka tahu betul apa arti kematian tubuh dan lenyapnya Tao. Ini seperti metode penghancuran diri. Ini adalah upaya kunyun untuk meledakkan seluruh kekuatan di tubuhnya hanya dengan satu pukulan. Setelah pukulan ini, tubuh dan jiwa kunyun hancur dan menghilang antara langit dan bumi. Tubuh Tao-nya benar-benar lenyap dan berubah menjadi ketiadaan. Jejak apapun yang ditinggalkannya di sini juga akan musnah dalam sejarah. Dia sebenarnya menggunakan metode ini untuk membunuh Lin Yan. Ada banyak praktisi alam pencerahan di dunia, tetapi hanya sedikit yang berani melakukan ini. Tubuh Tao dari setengah kaisar klan iblis sungguh luar biasa. Untuk membunuh kejeniusan umat manusia, dia benar-benar melakukan langkah ini. Ledakan, bahkan botol giok di tangannya retak, dan semua kekuatan di dalamnya tercabut. Mati, teriak kunyun. Di bawah kehendak Tao, dia memblokir segalanya dan tidak ada yang bisa memecahkannya. Bahkan jika Lin Yan luar biasa, dia hanya bisa menanggungnya di sini. Semuanya sangat cepat. Bahkan pohon kuno Xuan Lei dan Shen Yi San tidak punya kesempatan untuk membantu. Mata mereka fokus dan mendesah. Kekuatan semacam ini sangat menakutkan hingga bisa membunuh segalanya. Mereka benar-benar merasakan guncangan dari kekuatan ini, yang berubah menjadi badai kekuatan, menyapu Lin Yan dengan seluruh niat besar kunyun. Lin Yan, aku khawatir aku tidak bisa bertahan lagi. Namun dalam badai ini, aura Lin Yan mengembun, dan denyut nadinya melonjak seperti naga kuno yang mengaum. Dan semua kekuatan reinkarnasi dan kekuatan yang menantang surga dalam ramuan Lin Yan diledakkan olehnya. Lin Yan bahkan mengorbankan sepuluh pedang dan pedang kuno Taixuan pada saat yang sama. Sayangnya, kekuatan spiritualnya langsung hancur, pedangnya terlempar dan jatuh ke tanah. Lin Yan bahkan mengeluarkan pagoda itu, tetapi terlempar. Bahkan kuali virtual berpola naga pun dibombardir. Tiba di sisi Gunung Kaisar. Teknik rahasia digunakan, dan semua kekuatan dari segala arah berada di bawah kendali Lin Yan, tetapi teknik itu runtuh setiap inci. Pada saat ini, sepertinya tidak ada kekuatan yang mampu menghentikan badai yang mencekiknya. Ini adalah niat Wu Xiang Daoku. Ini melambangkan pembunuhanku terhadapmu. Semuanya akan sia-sia. Kamu mati dalam badai, kunyun minum lagi. Ini adalah niat membunuh yang mengandung aura tak terkalahkan. Merasakan kekuatan ini, Lin Yan menarik napas dalam-dalam, dan kemudian berkata, kekuatan kematian tubuh dan penghapusan Dao sudah cukup untuk menghancurkan semua kultifator alam pembunuhan abadi, dan bahkan kultifator biasa dari alam pencerahan Dao tidak dapat menahannya. Tapi aku, Lin Yan, tapi aku tidak percaya pada takdir, jadi aku ingin mencobanya. Saat dia selesai berbicara, denyut nadinya yang menantang surga mencapai puncaknya. Semua pesona Dao meledak. Sajak Dao berupa batu, es, logam, tanah, pedang, bintang, kehampaan, dan pantun Dao lainnya langsung menyelimuti Lin Yan. Hal ini juga membuat kunyun tercengang. Dia belum pernah melihat seorang kultifator alam abadi puncak yang bisa memiliki pesona Dao yang begitu kaya. Bahkan seorang kultifator pada tingkat puncak pencerahan setengah langkah mungkin tidak dapat menandingi Dao Yun dari Lin Yan. Ledakan, pada saat ini, Sajak Dao beredar dan berubah menjadi cahaya dengan warna berbeda. Lin Yan juga menutup matanya rapat-rapat. Di bawah kitab surga, teknik reinkarnasi hanya dapat dicapai dengan membombardir tubuh seseorang dengan kekuatan yang kuat, untuk meningkatkan alam seseorang. Saya, Lin Yan, tidak takut pada langit dan bumi, dan memiliki tubuh yang menentang langit dan dapat mematahkan semua persepsi. Hari ini, saya akan mencoba-mencoba melanggar hukum reinkarnasi. Bahkan jika tidak ada kekuatan eksternal, saya akan menerobos. Lin Yan berteriak dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam situasi putus asa. Hanya dengan menerobos dia dapat menolak semua ini, dan bahkan jika dia telah mencapai pencerahan setengah langkah, sulit untuk menolak kekuatan ini. Dia harus menerobos hingga batasnya. Yang kurang darinya adalah kemauan Dao. Tetapi jika ingin menerobos, menurut teknik reinkarnasi, mustahil berhasil sekarang. Tapi, kenapa dia tidak bisa membalikkan batasan teknik reinkarnasi ini saat melakukan terobosan? Di masa lalu, Lin Yan benar-benar tidak dapat menerobos tanpa kekuatan dari luar. Tapi sekarang, dia memiliki tubuh abadi, tubuh yang menantang surga. Semua aturan bisa dilanggar, ledakan, gemuruh Tao Yun sungguh luar biasa. Tapi dalam kasus ini, badai telah menyapu dia, dan Tao Yunnya terus-menerus musnah. Dibandingkan dengan kekuatan semacam ini, Lin Yan tampaknya terlalu kecil. Aura di sekelilingnya adalah yang pertama runtuh. Tapi Lin Yan masih tidak yakin. Dia tahu bahwa kekuatan semacam ini terlalu kuat. Jika dia tidak melawan dan menggunakan teknik reinkarnasi, dia hanya akan dimusnahkan. Terlebih lagi, terobosan yang beruntung saja tidak cukup, dan kondisi pencerahan setengah langkah tidak dapat menahan kematian setengah kaisar. Oleh karena itu, dia mengaktifkan tubuh yang menentang surga. Fena yang menentang surga juga bersinar dengan cahaya kuat yang belum pernah bersinar sebelumnya selama-lamanya. Rusak! Teriak Lin Yan. Dia tidak punya jalan keluar. Entah melanggar aturan ini, atau hanya ada jalan buntu. Klik, dibawah teriakan Lin Yan, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Sepertinya itu adalah suara penghalang meridian di tubuh Lin Yan yang hancur, dan itu juga seperti suara kekuatan pengikat pada ramuan yang pecah. Singkatnya, Lin Yan merasakan rasa Taoisme yang kuat di bawah suara ini. Dia tampak berada di antara langit dan bumi, dan lampu-lampu bersinar di sekelilingnya. Ini adalah seratus ribu sinar cahaya, masing-masing mewakili cara kultifasi. Di dalam seratus ribu jalan, terdapat tiga ribu sinar cahaya yang unik. Lin Yan tahu bahwa ini adalah tiga ribu Wuxiang Dao. Di dalamnya, ada ratusan sinar cahaya yang sangat terang. Ratusan sinar cahaya ini juga merupakan jalur kekaisaran. Lin Yan langsung melewati lampu redup itu, yang meremehkan jalan biasa itu, apalagi 2.900 jalan Wuxiang, tetapi melihat ke seratus sinar cahaya kekaisaran. Ada seratus jenis cara kekaisaran, termasuk cara yang tak terkalahkan, cara pembunuhan abadi, cara sejati yang abadi, del. Alasan mengapa ini disebut Imperial Dao adalah karena ini adalah salah satu Dao batin yang dipadatkan oleh sebagian besar kaisar ketika mereka mencapai kondisi pencerahan. Dan Lin Yan melihat langsung ke jalan yang tak terkalahkan. Lalu dia tiba-tiba membuka mulutnya untuk menelan cahaya itu. Dia mengerti maksudnya. Begitu dia berhasil menelannya, dia bisa mengatasi segalanya dan mematahkan belenggu reinkarnasi. Langsung mencapai kondisi pencerahan. Inilah pencerahan legendaris dalam satu pemikiran. Bagi orang awam, hal itu mungkin saja terjadi. Tapi Lin Yan berbeda, dia memiliki teknik reinkarnasi, yang merupakan teknik dari buku surgawi. Hanya dengan menerobos segalanya dia dapat menyingkat jalan ini sepenuhnya. Jalan-jalannya saling terkait, sajak tau dipadatkan, dan nafas bergetar ke segala arah. Cahaya dari jalan yang tak terkalahkan ini tiba-tiba berhenti di depan Lin Yan. Tidak peduli seberapa keras Lin Yan mengerahkan kekuatannya, akan sulit untuk menelannya. Aku, Lin Yan, tak terkalahkan di surga dan di bumi. Petik 2 Saat kata-kata itu jatuh, hatinya langsung memancarkan lingkaran cahaya emas. Itulah nafas jalannya. Pada saat ini, dia mengumpulkan hati taunya. Hati tau terbentuk dan pola tau tertutup rapat. Ini adalah inti dari semua cara hebat Lin Yan, ini adalah cara kultivasinya, dan ini adalah salah satu dari seratus cara kekaisaran. Kondensasi jalan-jalan ini berarti akan ada peluang untuk bersaing memperebutkan posisi kaisar di masa depan. Setelah tau ini selesai, itu akan mengejutkan orang dahulu dan masa kini. Orang biasa harus melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka dapat menemukan cara berkultivasi mereka sendiri. Namun, Lin Yan adalah kaisar di kehidupan sebelumnya, dan hati kultivasinya sudah sangat kuat. Sekarang sajak tau dipadatkan dan diubah menjadi berbagai makna tau. Sekarang, tinggal satu langkah lagi untuk mencapai pencerahan tingkat pertama yang sebenarnya. Dia mengintip ramuan di tubuhnya, dan kemudian matanya berbinar, tiba-tiba fokus, dan dia langsung melihat ke cahaya yang berisi jalan itu. Rusak. Lalu dia berteriak dalam hati lagi dan menelannya dalam sekali teguk. Cahaya jalan ini tiba-tiba berubah menjadi ribuan pikiran dao, mengalir ke dalam tubuhnya, mencoba menghancurkan tubuhnya menjadi beberapa bagian. Sangatlah sulit untuk benar-benar mencapai tataran pencerahan. Di dunia ini, berapa banyak orang jenius yang mati dalam ambang pencerahan. Betapapun hebatnya Anda sebelumnya, meskipun Anda tak tertandingi di dunia, jika Anda tidak dapat melewati ambang ini, Anda hanya dapat dianggap sebagai orang biasa. Sekali Anda mengambil langkah ini, itu akan seperti ikan yang melompati gerbang naga, dan Anda akan menemukan dunia lain di mana langitnya tinggi dan lautnya luas, memungkinkan Anda terbang. Dan yang menguji semua ini adalah Tao Xin. Itu tergantung pada apakah kultifator telah memahami Dao Agung dan apakah hati Tao-nya teguh. Berdengung, saat ribuan pemikiran Tao ini membombardir tubuh Lin Yan, hati Tao Lin Yan bersinar terang. Langsung dipadatkan dengan ribuan pemikiran Tao. Berapa banyak orang di dunia yang memiliki hati Tao yang lebih teguh daripada Lin Yan. Di bawah Dao Heart, semuanya ditekan. Berdengung. Niat Tao tersebut segera jatuh pada ramuan Lin Yan, dan dengan masuknya kekuatan ini, ramuan Lin Yan langsung berubah menjadi ramuan Tao. Dia belum pernah mengalami pil setengah langkah menuju pencerahan. Inilah pencerahan legendaris dalam satu pemikiran. Segala sesuatu antara langit dan bumi itu misterius. Banyak orang suci bahkan mencapai pencerahan hanya dengan satu pikiran, tanpa mengalami alam melampaui dewa atau membunuh makhluk abadi, dan langsung mencapai alam pencerahan. Lin Yan, sama saja. Hanya saja keyakinannya melampaui semua orang. Teknik reinkarnasi adalah teknik surgawi, dan Lin Yan sebenarnya melanggar aturannya. Ledakan. Pada saat ini, momentum Lin Yan sangat mencengangkan. Ini adalah cara kekaisaran yang sebenarnya. Di dunia, terdapat 100 ribu cara agung, 3 ribu cara wuxiang, 100 cara kekaisaran, dan bahkan ada 10 jenis cara surgawi. Tiandao adalah seorang putra yang turun dari surga, unik di antara 10 ribu, dan itu hanya rumor, sejauh ini belum ada yang melihatnya. Setidaknya selama 100 ribu tahun, tidak ada seorang pun yang memahami jalan surga yang sebenarnya. Banyak orang bahkan tidak bisa melihat keberadaan jalan surga sama sekali. Jalan tak terkalahkan. Kelinci di dalam pola batu berkata secara diam-diam. Dia secara alami merasakan arti jalan Lin Yan. Setelah jalan ini dipadatkan, jalan ini dikenal sebagai benih kaisar agung, dan memiliki potensi untuk menjadi kaisar agung di masa depan. Namun, tidak semua orang bisa memahami jalan besar ini. Kalaupun Anda merasa terinspirasi, sekali hati Dao tidak kokoh, pasti akan dihancurkan oleh Dao. Selama bertahun-tahun, terlalu banyak orang jenius yang mencoba memadatkan Imperial Dao. Akibatnya, hampir 99 persen orang jenius dibunuh oleh Imperial Dao di saat-saat terakhir. Artinya mereka tidak layak, tapi sangat mudah bagi Lin Yan untuk memahami jalan tak terkalahkan ini tanpa terjadi insiden apapun. Kelinci mengerti apa artinya ini. Seorang kaisar yang terlahir. Lin Yan diakui oleh kaisar dan memiliki kualifikasi untuk bersaing dan menjadi kaisar di masa depan. Hanya makhluk yang diakui oleh Dao besar yang dapat memperoleh Dao besar ini. Hanya saja era yang hebat ini telah tiba. Entah siapa yang akan dikenali oleh surga, pikir Kelinci dalam hati. Jika ini adalah masa lalu, jalur kekaisaran akan menjadi akhir. Ini adalah cara yang paling ampuh. Namun, era ini berbeda. Ini adalah era yang sungguh hebat. Di era seperti itu, orang-orang yang memiliki kehendak surga akan muncul. Itulah kesayangan surga yang sebenarnya. Metode mereka diakui oleh langit dan bumi, dan serangan mereka dapat melepaskan kekuatan langit dan bumi. Selain itu, Kelinci tahu bahwa sepuluh jalan itu tidak bergantung pada seratus ribu jalan, dan tidak sembarang orang dapat memahaminya. Terlebih lagi, di setiap zaman yang hebat, orang-orang dari jalan surga pasti akan muncul. Hanya saja aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan muncul di era ini. Kelinci diam-diam berpikir, masing-masing jenius dapat menekan segala arah. Tapi Kelinci lebih fokus. Tahukah dia bahwa Lin Yan sedang mengandung tubuh yang menantang surga? Ada seratus ribu jalan besar, tiga ribu jalan tertinggi, seratus jalan kekaisaran, sepuluh jenis jalan surgawi. Selain itu, ada juga sesuatu yang sulit dicatat dalam catatan sejarah, satu sisi dari cara yang menantang surga. Di alam pencerahan, yang Anda pahami adalah jalan besar. Mampu mencapai pencerahan tingkat pertama berarti memiliki jalannya sendiri. Praktisi biasa, meskipun mereka jenius, dapat mencapai puncak jalan ini dan mencapai akhir hidup mereka. Namun ada juga orang jenius yang bisa menyingkat kedua jalan tersebut. Kelinci itu memandang Lin Yan, dan dia memahami kengerian tubuh yang menentang surga. Namun premis dari kengerian ini adalah bahwa cara unik yang menentang surga di dunia harus diringkas. Hanya dengan cara inilah kekuatan sebenarnya dari tubuh yang menentang surga dapat terungkap. Namun yang jelas, hal ini tidak akan terjadi dalam semalam. Bahkan, sulit untuk dipadatkan seumur hidup. Bagaimanapun juga, tubuh yang menentang surga tidak dapat lagi ditampung oleh langit dan bumi, dan cara yang menentang surga hanya akan menyebabkan langit dan bumi hancur. Cek, pada titik ini, semuanya sudah beres. Tubuh Lin Yan dipenuhi dengan niat tau. Sebuah pola muncul pada Ramuan Dao di Dantian. Ini berarti Lin Yan adalah seorang praktisi pencerahan tingkat pertama. Akhirnya, mencapai keadaan seperti itu. Lin Yan diam-diam berpikir, lalu melihat badai kekuatan dao di sekelilingnya, menunjukkan senyuman dingin. Aduh, tapi di dunia luar, pohon kuno Shen Yi San dan Suan Lei sudah menggelengkan kepala. Dengan kekuatan seperti itu, Lin Yan pasti akan mati. Ledakan, tetapi pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba meletus, dan awan petir tiba-tiba memenuhi langit di atas, dengan badai yang menderu-deru. Apa ini? Kata pohon kuno Suan Lei, agak terkejut. Terkutuklah kekuatan surga, ini, hukuman nyata dari surga, mengapa kekuatan seperti itu tiba-tiba muncul. Shen Yi San dapat dengan jelas merasakan auranya, dan kemudian ekspresinya memadat dan dia melihat ke arah badai kekuatan. Sayangnya di dalamnya sangat kacau sehingga tidak mungkin untuk melihat dengan jelas. Hukuman Tuhan Pohon kuno Suan Lei tercengang. Mengapa hukuman surgawi muncul saat ini? Bang! Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Badai kekuatan itu benar-benar hancur. Kamu, kamu, sebenarnya. Suara kunyun tiba-tiba terdengar. Sayangnya dia tidak bisa lagi mengucapkan sepatah kata pun saat ini. Badai pecah, dan dia mati total dan menghilang di antara langit dan bumi. Badai menghilang, dan hanya tersisa satu orang di area tersebut. Lin Yan, selamat. Niat Dao, ini adalah pencerahan tingkat pertama. Dia, telah menerobos. Lebih dari sebuah terobosan, ini hanyalah mematahkan belenggu. Dia berada di puncak alam abadi sebelumnya, dan sekarang, sebuah terobosan. Dia telah mencapai alam pencerahan. Apakah dia mencapai pencerahan antara hidup dan mati? Shen Yisan dan pohon kuno Suan Lei mulai berbicara, dan mereka semua terkejut. Dengan satu pemikiran, Anda dapat memahami jalan agung. Hal-hal seperti itu memang ada, tetapi semuanya merupakan mukjizat yang abadi dan sulit terjadi. Bahkan dalam buku-buku kuno, tidak lebih dari 20 catatan orang mencapai pencerahan dengan satu pikiran dalam 100 ribu tahun terakhir. Ini menunjukkan betapa misteriusnya hal-hal seperti ini. Tapi Lin Yan berhasil, tubuh yang menentang surga selalu membuat orang kagum. Pada saat ini, Shen Yisan berbicara sambil menatap ke langit, dan kemudian berkata, sudah waktunya kita pergi. Hukuman dari surga selanjutnya akan luar biasa. Pohon Suan Lei juga tampak kental, lalu dia mundur ratusan mil dan menatap segala sesuatu di langit. Kesengsaraan guntur hukuman surgawi, ini adalah hukuman bagi para kultifator. Inilah kekuatan Tuhan. Jatuhnya kekuatan semacam ini berarti Tuhan ingin membunuh satu orang, dan penggarap lainnya harus pergi. Jika mereka berada di dalam, kekuatan Tuhan akan jatuh, dan siapapun yang berpartisipasi akan dihancurkan. Jangankan membantu orang tersebut melawan hukuman surga, jika tidak murka kuasa Tuhan akan meledak dengan kekuatan langit dan membunuhnya. Misalnya, jika Lin Yan berperang melawan hukuman surgawi hari ini, bahkan jika setengah kaisar mengambil tindakan, dia tidak akan bisa menghentikan hukuman surgawi. Begitu dia mengambil tindakan, langit akan mengaum, dan kekuatan yang lebih kuat akan meledak untuk membunuh setengah kaisar. Selama berabad-abad, sulit bagi siapapun untuk melawan kuasa surga. Ini bisa dikatakan sebagai malapetaka bagi orang yang dihukum itu sendiri. Hanya dengan menghadapi masa lalu dia bisa eksis di dunia ini. Begitu dia mencapai tingkat pencerahan, dia harus berjuang melawan hukuman surga. Bukankah itu berarti setiap kali dia menembus suatu level, dia akan dibunuh oleh kekuatan surga. Tubuh anti-surgawi, memang. Shen Yisan mengangguk. Ketika orang lain mencapai kondisi pencerahan, mereka tidak akan mendapat hukuman surgawi dan bencana petir sama sekali. Lin Yan adalah tubuh anti-surgawi, tetapi berbeda. Ledakan, saat ini, guntur menderu dan awan gelap menyelimuti segala arah. Di bawah ini, aura Lin Yan memadat dan memiliki warna yang luar biasa. Cek cek cek. Pada saat ini, di dalam awan petir, guntur dan kilat turun seketika, dan setiap guntur dan kilat sangatlah kuat. Menatap guntur dan kilat seperti itu, Lin Yan tidak berani gegabuh. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan dimusnahkan oleh abu. Ia juga memiliki kekuatan penghancur. Fiuh! Mata Lin Yan terfokus, dan dalam sekejap, cahaya kemasan meledak, membubung ke langit, melawan guntur dan kilat. Bang! Kedua kekuatan itu menyerang bersama-sama, menyebabkan tubuh Lin Yan bergetar tiba-tiba, tetapi kekuatan itu akhirnya menolak. Tapi semua orang tahu bahwa ini hanyalah pendahuluan. Ledakan, saat berikutnya, suara menderu datang dari langit, dan kemudian petir yang lebih tebal jatuh, dan seluruh kehampaan dihancurkan oleh kekuatan ini. Menghadapi guntur dan kilat yang begitu kuat, bahkan Shen Yisan pun sangat terkejut. Ini sangat kuat. Lin Yan menghadapi hukuman dari surga ketika dia berada di pencerahan tingkat pertama. Lalu ketika dia mencapai pencerahan tingkat kedua, bukankah hukuman dari surga akan menjadi lebih kuat? Karena dia telah menderita kesengsaraan guntur hukuman surgawi saat ini, setiap kali kekuatannya meningkat satu poin mulai sekarang, hukuman surgawi juga akan menjadi lebih kuat satu poin. Hanya ini, itu hanya dugaan Shen Yisan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat benda anti-langit. Tidak ada yang tahu apa yang akan kita hadapi di masa depan. Selama ratusan ribu tahun, tidak ada benda langit yang mampu mencapai langkah terakhir, dan semuanya terbunuh. Ini adalah konstitusi yang dikutuk oleh Tuhan. Meskipun hukuman dari surga luar biasa, Lin Yan mampu menghadapinya. Tapi saat ini, guntur dan kilat berubah menjadi ular piton raksasa, menyapu ke arah Lin Yan. Dentang. Pada saat ini, Lin Yan melambai, dan pedang kuno Taek Suan muncul, membawa energi pedang ke seluruh langit, menuju ular piton petir besar. Energi pedang itu meraung, mengejutkan segala arah jangkauan pedang Lin Yan lebih unggul. Bang, pedang ini langsung memotong kepala ular piton petir. Bang, setelah itu, ular piton petir menghilang. Seharusnya, berakhirkan, pikir Sen Yi San diam-diam. Hukuman Tuhan memang luar biasa, tapi ada batas waktunya, daripada membunuh satu orang selamanya dan tanpa batas. Ini seperti hukum yang kekal. Sekalipun itu adalah benda anti-langit, ia hanya akan naik ke surga untuk memperlihatkan kuasa Tuhan dalam jangka waktu tertentu. Jika tidak bisa dibunuh, hukuman hari itu hanya bisa hilang dan tidak bisa diambil lagi. Mengapa hal ini terjadi, tidak ada yang tahu. Bahkan para kaisar besar di masa lalu dan masa kini belum mampu memahami misteri ini. Namun hal ini sudah terjadi sejak dahulu kalah. Namun, petir masih belum hilang. Kekuatan yang lebih kuat jatuh lagi. Sebuah benda yang bertentangan dengan langit tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Bahkan jika itu adalah hukuman dari surga, itu akan bertahan sangat lama. Shen Yi San melihat pemandangan ini dan berbicara lagi. Ledakan, guntur dari langit turun lagi dan memusnahkan segalanya. Badai itu menderu seperti pemandangan apokaliptik. Guntur dan kilat itu menyambar, berubah menjadi pedang raksasa kuno, dan jatuh langsung ke arah Lin Yan. Ujung pedangnya sangat luar biasa, dan ingin membunuh Lin Yan pada jarak yang sangat jauh. Saya bahkan tidak berani melihatnya, jika tidak maka akan tidak menghormati langit dan bumi. Untungnya, semua pembudidaya telah meninggalkan tempat ini, jika tidak, mereka akan sangat terkejut ketika melihat pemandangan ini. Kekuatan yang dibawa oleh pedang ini sangatlah kuat. Ekspresi Lin Yan juga menjadi serius, dia berteriak keras, dan suasana di sekitarnya tiba-tiba berubah, membentuk dojo miliknya. Selain itu, dojo tiba-tiba menjadi lebih besar, dipenuhi dengan taoisme, dan jalannya saling terkait, memancarkan cahaya kemasan. Bunuh, teriak Lin Yan, lalu nafasnya meledak, dan kekuatannya keluar, langsung berubah menjadi kepalan emas. Ada pola dao di kepalan tangan ini, yang memadatkan kekuatan reinkarnasi dan kekuatan menentang alam. Lin Yan bahkan menggunakan keterampilan bertarung di dalamnya. Tinjunya sebesar gunung, dan pukulannya keras. Ding! Ujung pedang raksasa langit dan bumi jatuh ke kepalan tangan, dan suara keras tiba-tiba terdengar. Akibat dari kekuatan spiritual yang dihasilkan oleh konfrontasi antara keduanya segera menyebar, seperti banjir, menelan segalanya dalam sekejap. Apakah ini jalan yang tak terkalahkan? Ini pasti jalan seperti ini. Sen Yisan dan pohon kuno Suan Lei menghela nafas, tapi mereka tidak terlalu terkejut. Lin Yan mampu memahami salah satu dari seratus cara kekaisaran, yang tidak terlalu mengejutkan mereka. Bagaimanapun, seperti inilah seharusnya seorang jenius seperti Lin Yan. Jika Lin Yan tidak dapat memahami cara kekaisaran, berapa banyak orang di dunia yang dapat memahami cara hebat seperti itu? Arti dari jalan besar ini sungguh menakjubkan. Di dalam dojo, dia tak terkalahkan. Inilah arti dari Invincible Avenue. Selama hati tahu lebih kuat, jalan ini akan lebih mengejutkan. Namun, yang dia hadapi adalah hukuman ilahi. Bang, ketika pohon kuno Sen Yisan dan Suan Lei melihatnya, mereka menemukan bahwa pedang raksasa langit dan bumi telah runtuh berkeping-keping, dan kekuatan ini dihancurkan lagi oleh Lin Yan. solat ini akan mengejutkan. Selamat menikmati. Terima kasih.